Dinas Keamanan FSB Rusia pada Selasa, 2 April 2024, menyita 70 kg bahan peledak yang diselundupkan dari Ukraina melalui Uni Eropa. Penyitaan dilakukan setelah pemeriksaan kargo di wilayah POSKOV, Rusia Barat Laut, dekat perbatasan Latvia, kata FSB, dikutip dari kantor berita AFP. Dikatakan bahwa ini bagian dari pengiriman bahan peledak lintas batas dari Ukraina melalui Uni Eropa. Muatan tersebut melewati Romania, Hongaria, Slovakia, Polandia, Lituania dan Latvia. Kargo yang disita terdiri dari 70 kg bahan peledak buatan sendiri dan alat peledak yang disembunyikan dan siap digunakan. FSB juga menangkap satu orang dan akan berusaha melacak semua orang yang terlibat, termasuk orang asing, yang kemudian akan diproses hukum di Rusia. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton!